Halo guys, masih di CuanTV bareng gue Robesto Dan di video kali ini gue lagi di RJ Power Stereo Ini tempat kemarin gue benerin rektirasi Serena Ya kan, jadi gue kemarin benerin rektirasi Serena disini Dan sekarang gantian rent-up legal gue benerin rektirasi disini Dan, tapi, selain gue benerin rektirasi disini Video kali ini gue juga akan nampilin ke kalian Bahwa Granat Sega ini juga akan Gue garap lagi sama Kapten Adis Kira-kira apa, tonton video Sada Abis Dan ya pastinya jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa subscribe, juga like dan share Oke, come on guys Kira-kira apa, tonton video Sada Abis Lagi gue benerin rektirnya Nah, jadi rektir terus Apa tadi ya, Asroda juga gue benernya juga Terus nah, kemarin bering kan gue sempet juga bikin konten untuk si beringnya Grena Vega ini Oke, ternyata kemarin sempet ada salh untuk beringnya Pada itu pake beringnya all new picanto Dan masih bunyi Itu cuma beda jeda satu bulan, kalo gak salah itu masih bunyi Dan ini sekalin aja gue ganti lagi Ya Dan nanti gue bakal bawa Grena Vega ini ke Kapten Ke Kalista Wills Karena mau ada sedikit beberapa project sama Kapten lagi untuk Grena Vega ini Ya Dan untuk rektirnya Grena Vega ini gue harus ganti baru Karena Mana tadi ya Nah Udah tangas Udah parah banget Udah bener-bener semua Udah gak bener Udah Udah ganti ganti baru jadi biar nggak geludok-geludok tapi memang ini penyakit mobil-mobil baru ya karena mobil-mobil sekarang itu kan elektrik power steering yang notabene ya lebih ringki untuk rekstirnya ya kan jadi nggak pakai minyak lagi makanya ini gua ada yang ketiga kali gua ganti ini udah yang ketiga kali bukan ganti ya yang dua kali itu gua service yang ketiga sudah nggak bisa diservis lagi akhirnya di ganti yang baru tuh ya ini di RG Forster yang itu di Kalimalang tuh ya kemarin juga Serena gue service di sini ya tuh memang mau service cuma ternyata udah nggak bisa nggak udah nggak bisa asnya tadi udah udah parah banget asnya akhirnya kita ganti yang baru ya kalau mau tanya harga harganya berapa langsung aja DM ya boleh DM ke Instagram gua ataupun ke Instagram nama RJ Forster Oke nanti setelah drenavega selesai langsung kita bawa ke Kalista Wheelless Garage Oke guys jadi kemarin udah selesai gua pasang rekstir terus gua ganti as roda terus sama keluar juga di RJ Forsterring sekarang seperti yang gua bilang kemarin gua bakal ada project lagi untuk ini mobil untuk krenavega ini jadi gua mau bawa mobil krenavega ini ke Kalista Wheelless Garage ya kan tapi gua belum tahu nih janjiannya di Kalista Wheelless Garage atau janjiannya di rumahnya kapten ya jadi gua rencana pengen pasang air suspension ya pengen pasang air suspension untuk krenavega ini karena posisinya saya memang istri gua lagi hamil jadi gua pengen mobil yang memang bener-bener nyaman bener-bener enak dibawa kan kalau ini kan agak keras ya dan agak gimana ya agak mantul-mantul ya kan walaupun hitungannya kalau untuk mobil pendek segini masih nyaman sebenernya masih 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 ngayun gitu mobilnya nah tapi gua kepikiran untuk pasang air suspension ya kan sama gua mau ganti velgnya krenavega ini nah tapi kira-kira velgnya apa tonton video sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe like dan share buat temen-temen yang belum subscribe langsung aja subscribe ya kan dan kita pengen bawa mobil ini ke Kalista Wheelless Garage untuk pasang air suspension oke kira-kira jadinya kaya apa ya Grand Avega pakai air suspension karena gua penasaran banget ground clearance nya Grand Avega ini gua penasaran banget sampai seberapa sih dan seberapa gantengnya Grand Avega ini pakai air suspension ya oke tonton video sampai habis come on guys oke kita jadinya janjian sama Kapten di rumahnya Kapten Adit di Kodau juga deket Kalista Wheelless Garage ya udah masuk mobilnya walaupun tadi perlu jeripayah untuk naik kesini jadi mobil baru deh baru deh wih baru nih gila Toyota Alphard mimpian gua banget sini Alphard yang kayak gini nih di tahun berapa kep 2000 Oh sama berarti sama ini ya nggak beda jauh lah berarti mungkin harganya nggak beda jauh sama Vega gue ya hehehe hehehe cakep masih tak standaran gini sih Ken Ah si Arfi kan juga mobil harian Iya kan Tapi ganteng Aduh Jadi gue mau taruh mobil ke Kapten Adit Ya karena Seperti yang tadi gue bilang gue mau pasang air suspension Gak usah pake bridging begitu dong Ini dia air suspensionnya Aduh Jadi nanti bakal audio juga Setup audio juga Karena kan terang setupnya juga harus Nangkung ya kayaknya Nah ini air suspensionnya Nanti yang mau tau bang berapa bang harga air suspensionnya Langsung tanya aja Kapten Adit Ini Instagramnya Kapten Adit Nah ini Instagram Kapten Adit Nanti lo tanya mau audio mau Ngechat mau air suspension Langsung tanya Ya Kap ya Ya Kap Apa mau gue Jangan sih jangan bongkar disini Jadi gue tau lagi Ya kan Gue lebih baik minta maaf Terpada minta izin Ini audio Yang bakal dipasang di Grand AVEGA juga Jadi Gila 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 Kokil Keren Makasih Kapten Terus dulu dong Aduh Ini air suspension 4 titik berarti ya Kap ya 2 titik ya Bukan 4 ya Oh gak pengennya 4 sih Coba kayaknya ribet kan 1 ntar ini berapa PSI Ah ribet lah 2 aja deh 2 titik Ya kan Ini malonnya Terus Tanknya Uh tanknya udah lapisan gini Kayaknya Lucu juga nih Mahal dia Mahal lapisannya apa Diamon Oh modelnya diamon Bener-bener Terus Ini kompresor Ini selenoid Ya kan Ini selenoidnya Ini subwoofer 10 inch ya 10 inch 2 Ini speaker Terus ini Mitrable Mitrable Terus sama Twitter Ini apa deh Trosover Jadi Ini disclaimer aja Biar bini gue Kalau nonton gak Aneh-aneh Bikir ya Jadi memang Tadinya Gue mau simple Untuk si Apa ya Setelahnya Audionya ya Ya kan Cuma kata kapten Nanggung lah Ya kan Bukan nanggung Soalnya subwoofernya Yang lu beli Merknya Merk abal-abal Wadah Ada coba Hugo tech Oh Ini temen gue nih Bang Hugo ya Di google juga gak ada Masa sih Duh Dibanding-banding Emang Brinsek Gak ada Gak ada Seriusan Di marketplace Ada yang Marketplace Gak ada yang jual Gak ada yang jual Di marketplace Oh mungkin Hugo Memang Punyanya bang Hugo Kayaknya ya Jadi dia mau merambak Audio Ini berarti nanti Pakai selenoe tremor juga Selenoe tremor Ya kan Nah Pasti nanti Gue ganti velgnya juga Karena velgnya udah Lumayan parah Bukan lumayan Udah parah Ya kan Ganti velg ini 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 Jadi nanti Pas gue tayang Bini gue udah Udah kepasang gitu Jadi udah nonton Sekarang kalau Sampai bawa bini Ya Ya karena Gimana ya Neto bener ya Habis nikah Ada beban Untuk ngeluarin sesuatu Tuh ada Buat apa Ketauan bini gue gak ya Bini gue gimana ya Ya gak sih Kalau dulu mah Sebelum nikah mah Udah borong Mata pasang aja Kalau punya hobi Kalau gak punya hobi Kayaknya gak kayak gitu Iya sih Bener Kalau gak punya hobi Berarti kemana arahnya Keluarga Keluarga Anak Kalau Gak punya hobi Terus gak ke keluarga Kemana Anak Kalau Dia gak mikirin anaknya Larinya kemana-mana ya Yang kayak gini Larinya ke hobi Ya kan Otomotif Ya kan Larinya betul mobil Ada barangnya Keliatan Ya kan Kepasang Terus bisa dinikmatin juga Barangnya Kenapa gue pasang Asus cap Karena kan ya Tadi gue udah bilang Di video awal Bini gue lagi isi Soalnya Lagi ambil Gitu Iya Ya alhamdulillah Lagi ada rejeki Ya kan Terus alhamdulillah Dapat rejeki juga Lagi hamil juga Kayaknya Romi tuh gak pernah Pasang Asus Dia seti Nanti ya Kayaknya ini Pasang Asus Biar dia nyaman juga Gitu kan Karena memang Kadang sehari-hari Mita pake ini Mobil Gitu Makanya Ada ngesel kan Iya kan Lumayan parah Ngeselnya Bukan lumayan parah sih Ya agak banyak lah Terutama di bagian Pemper depan Ini Iya kan Terus mana lagi ya Bawah Tuh Iya kan Aduh Banyak nih cap Yang harus ngesel nih cap Iya kan Terus Di pintu Yang gue bingung di pintu cap Gue gak tau kenapa Di pintu Ini Sama ini Sama ini Kalian kuatkan gak Nah Ini nih Aduh Gue gak sabar Berapa lama kira-kira masang cap Dua 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 bulan Dua bulan Lama dong Sabar aja Apa aja Sabar aja Sabar sih Kalau itu 92 Sama anak lo lah ya Waduh jangan dong Kayak BML lo dong Sama anak lo gede Lo punya anak yang kedua Juga belum selesai juga kan Iya kan Gak usah dinget-dinget Bakal Gue pasang di Granavega Yang pasang Kalista wheels garage Kapten Adit Sekali lagi nih Gue tampilin Kapten Adit Instagramnya Nah Lu mau nanya Airsus Bodi Ngechat Modification Apapun Custom Ini kesini aja Tanyanya Oke Berarti Gue tinggal dulu mobil ya Ya udah Thank you banget Ya Mobilnya gimana Hah Kunci mobil BBKB BBKB-nya ada di rumah dong Nggak dong Bajingan Bajingan Ini kuncinya tadi nih Kan tadi lu udah mindahin kan Ini Kuncinya Oke Hah Jangan Nanti lu pake jalan-jalan Kayak bengkel Ah sudahlah Oke deh Gue tinggal dulu ya Granda Vega Pokoknya nanti Hasilnya kayak gimana Gue pasti bakal Kasih tau ke kalian Oke Tonton video sampai habis Komen ga Everything that happens Is motivation I regard the work for motivation The most important work In the history of life Everything that happens Is motivation Altyazı M.K. sub indo by broth3rmax